Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu amin ya robbal alamin alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan ustazah astri di pembelajaran matematika sebelum pembelajarannya dimulai kita berhatiin lebih dahulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim rohbi zidni ilman warzuqni fahaman ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin selanjutnya tema kita hari ini yaitu tentang hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di tempat umum nah sebelum pembelajarannya dimulai atau sebelum ustazah menyampaikan materinya disini ada kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu yang akan ustazah sampaikan yang pertama menonton video pembelajaran hingga tuntas lalu yang kedua pastikan duduk tegak ketika menonton video yang ketiga yang ketiga fokus ketika menonton video yang keempat memahami isi video dan yang terakhir mengejarkan projek setelah menonton video pembelajaran ada dalil yang berkaitan dengan temakin ini yang artinya sesungguhnya Allah itu baik dia menyukai kebaikan Allah itu bersih dia menyukai kebersihan Allah itu mulia dia menyukai kemuliaan dan Allah itu dermawan dia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah tempat-tempatmu hadis riwayat at-tirmidhi nomor 2723 umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan dan tempat umum ini biasanya sengaja difasilitasi oleh pemerintah swasta atau perorangan untuk kegiatan bagi masyarakat kemudian ada manfaat hidup bersih dan sehat di tempat umum yang pertama lingkungan menjadi lebih enak dan nikmat dipandang yang kedua kualitas udara pun menjadi lebih baik kemudian lingkungan juga menjadi jauh dari berbagai macam penyakit bencana yang dapat dihindari dari hidup bersih dan sehat di tempat umum yang pertama yaitu banjir nah banjir ini disebabkan oleh membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai atau saluran air yang kedua longsor longsor disebabkan oleh penembangan pohon secara liar dan yang terakhir kebakaran hutan kebakaran hutan ini salah satunya disebabkan oleh membuang puntum rokok sembarangan di pelajaran matematika kali ini kita akan belajar materi tentang bangun ruang dan bagaimana cara menentukan pola bangun atau pola bentuk bangun ruang menentukan pola bentuk bangun ruang pola merupakan suatu bentuk barisan yang mempunyai aturan urutan tertentu barisan tersebut dapat berupa barisan bilangan ataupun barisan benda lainnya seperti bangun ruang dan bangun datar kemudian ada contoh disini ada gambar beberapa bentuk pola bangun ruang ada bentuk tabung kemudian kubus kemudian balok dan kita tulis kembali seperti yang pertama yaitu ke bentuk tabung kubus, balok kemudian tabung lagi kubus dan balok manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini adalah dapat mengetahui tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum mengetahui yang dimaksud dengan pola mengetahui cara menentukan pola bangun ruang kemudian ada proyek yang harus dikerjakan atau dituntaskan oleh teman-teman proyeknya yaitu lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut ini silakan teman-teman lengkapi bangun ruang atau pola bangun ruang di bawah ini ada lima nomor yang harus teman-teman kerjakan proyeknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah irobil alamin segala puji bagi Allah Tuhan saya besta alam amin terima kasih teman-teman selamat belajar di rumah dan pastikan tetap menjaga kesehatan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati